Gaya 1, 2, 3, 1, 2, 3 7 tahun yang lalu di sebuah kota bernama Kota Mekas Kota yang sangat strategis juga jalur serba-serba dunia Terlebih, orang-orang mu'min yang ingin melunjungi kabar Hal ini menjadikan kota Mekas semakin damai Masyarakat di sana didominasi oleh orang-orang jahiliah Sebagian besar dari mereka banyak yang menimbah berhala Percaya pada tahayu, minum-minuman keras, kekerasan, bahkan melakukan perangkapan Nah, umuh, Zubila Hai, lihat burung itu Sejak tadi terbang di atas kepala mu Dia terbang ke arah kiri terus menarut Konon, itu menandakan ciri kesialan hidupmu Benarkah ucapanmu itu, hai saudaraku? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oke guys, kita kan orang sayang gak apa-apa kita nanti beli lagi yuk duduk-duduk subhanallah di sebuah pemukiman ada sepasang suami istri yaitu Abdullah bin Abdul Motorib dan Siti Aminah binti Wahab saat itu Siti Aminah telah mengandung sedangkan suaminya Abdullah harus pergi ke kota Syam untuk menjalankan suatu kewajiban Siti Aminah pun tampak bersedih jangan khawatir wahai istriku, jagalah kandungan, Assalamualaikum berhati-hatilah wahai suamiku, aku akan selalu mendoakan Waalaikumsalam warahmatullahi sejak hari itu Aminah dan Abdullah tidak pernah bertemu lagi di dunia karena ternyata Abdullah wabat dalam perjalanannya menuju kota Syam di sisi lain, raja dari kota Yaman bernama Raja Abraha dia merasa iri karena selalu ramainya pengunjung kota Mekah dia bermaksud ingin menghajutan bangunan Ka'bah agar tidak ada lagi orang bimbing yang mengunjunginya dia pun menemui Abdul Motorib selaku pemimpin dari kota Mekah wahai Abdul Motorib, berapakah nilai yang pantas untuk bangunan Ka'bah itu kami penguasa Yaman sanggup menukarnya dengan apapun asalkan kau membiarkan kami untuk menghancurkan bangunan Ka'bah itu oh tidak bisa, sekalipunnya wapana raja ini pun tidak bisa membayar nilai dari bangunan Ka'bah ini silahkan kalian pergi dari daerah ini aku tidak ada waktu untuk meladini kalian sombong sekali kau kalau begitu kami akan membawa pasukan lebih banyak untuk menghancurkan paksa bangunan Ka'bah itu neng duduk neng ya di hari itulah Raja Abraham sama pasukannya yang ramai membawa pasukan bersama Gajah maka mereka disebut pasukan Gajah mereka bersiap untuk menghancurkan bangunan Ka'bah wahai saudara-saudaraku mari kita selamatkan diri di perbatasan terlihat pasukan Gajah mau kemari jumlah mereka sangatlah banyak kita harus pergi dari kota ini kita harus selamatkan diri kita masing-masing ayo 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 wahai Aminah mari kita pergi lindungi dia dan kandunganmu wahai Uwaimah bagaimana aku akan pergi dari kota ini sedangkan aku merasa sangat melindungi dan sahabatmu nah ibu yakin kau akan menjadi orang yang besar dan bermanfaat seperti mendiang ayah meskipun kalian belum pernah saling bertemu sepanjang kehamilannya Siti Aminah serantiasa didatangi oleh para nabi diantaranya Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Khud, Ibrahim, Ismail, Musa, Daud, Sulaiman, dan Nabi Isa alaihi salam para nabi itu senantiasa berpesan kepadanya bahwa jika bayi itu lahir nama yang akan diberikan kepada bayinya adalah Muhammad 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 yang artinya terpuji melihat juga pasukan Raja Abraham yang sangat banyak dan kuat Abu Tolin segera mengayangnya Agro Motori yang mengajaknya untuk perjalanan Mekah ini wahai ayahku Sisi Mekah telah pergi meninggalkan pasukan Mekah ini kecuali Aminah ayah apakah tidak berbahaya jika ayah dan Aminah tetap disini ayolah ayah kita tidak cukup kuat untuk melawan pasukan Mekah itu Abdul Motolin mendengar bahwa Aminah tidak pergi dari kota Mekah dia pun terus berdoa kepada Allah di hadapan Ka'bah Ya Allah yang mau melindungi peserahkan semua ini kepadamu Ketika sedang berdoa kemudian datanglah para burung yang berbondong-bondong mengelilingi Ka'bah Abdul Motori pun merasa heran dari mana datangnya burung-burung itu ketika pasukan gajah Raja Abraham hampir sampai para gajah pun seraya menghentikan tiap langkahnya seakan tak mau menghancurkan Pak Ba'bah Ibu ayo benda kenapa kau tidak mau melangkah huuh ke sampingnya tidak menghentikan huuh 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 Masya Allah Sabaruk Allah Tepatnya hadis Senin 12 Awal tahun 570 Masehi Dikenal sebagai tahun gajah Yang berdapat pada surat Al-Qil Siti Aminah Melahirkan seorang anak laki-laki Yang tampan dan bersinat Ketika persalinannya Aminah ditemani oleh Wanita-wanita penghuni syurga Di antaranya Siti Hawa istri Nabi Adam Sahah istri Nabi Ibrahim Asyia dan Siti Maria Ibunda dari Nabi Isya'alaiki Salam Dengan sukacita Abdul Mutolib menggendong cucunya Dan melakukan tawaf Di Ka'bah Itu jiru jadi aki-raki Yang menarangi sebiak jiwa-jiwa Makhluk hidup di dunia Allah Makhluk hidup di dunia Allah Makhluk hidup di dunia Makhluk hidup di dunia Terima kasih telah menonton Aki-tah Aki-tah Terima kasih telah menonton oleh kelas 5A sangat bahagia sekali karena punya anak didik yang sangat kreatif terus bisa juga diarahkan dan juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga saya merasa senang dengan anak-anak yang bisa pentas di depan banyak orang serta saya juga bahagia sekali dan terbantu oleh orang tua dari murid-murid yang membantu terlaksananya drama Kabarit ini Sina Jaya Jaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!